selamat pagi dan shalom bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan kita kembali dipertemukan dalam renungan harian saya percaya kita semua senantiasa berada dalam kasih, sukacita dan pemeliharaan Tuhan saat ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kita mohon hikmah tuntunan dari Tuhan lewat doa mari kita berdoa ya Allah, sungguh kami bersyukur oleh karena kebaikanmu yang selalu nyata dalam kehidupan kami terima kasih untuk hari baru dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada masing-masing kami saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firmanmu kami mohon kiranya roh kudus menuntun dan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat mengerti firmanmu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami ampuni salah dan dosa kami Tuhan bersabdalah karena kami telah siap mendengar di dalam nama Yesus kami berdoa amin pembacaan kita hari ini terambil dari masmur pasalnya yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke sembilan masmur pasal empat ayat yang pertama hingga ayat yang ke sembilan firman Tuhan berbunyi apabila aku berseru jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku hai orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman amin tema perenungan kita hari ini adalah ia mendengar doamu ia mendengar doamu banyak orang mengeluh sulit tidur di malam hari padahal tidur berkualitas sangat dibutuhkan oleh tubuh salah satu penyebabnya adalah overthinking atau banyak pikiran overthinking bersumber dari rasa kecemasan misalnya mencemaskan hari esok mencemaskan kondisi kesehatan masalah finansial relasi dalam rumah tangga dan masih banyak lainnya Daud juga pernah mengalami situasi yang sama ia sulit tidur hati dan pikirannya dipenuhi dengan kecemasan karena situasi yang sedang menimpa dirinya saat itu ia mengalami kecemasan oleh karena perbuatan musuh terhadapnya untuk itulah di malam hari Daud berseru meminta pembelaan dan jawaban dari Tuhan dalam doanya Daud optimis dengan berkata Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya Daud tahu Tuhan peduli dengan keadaannya selain memohon pertolongan Tuhan Daud juga berusaha menenangkan dirinya sendiri dari rasa marah karena perlakuan buruk dari musuh semua itu dilakukan Daud agar ia memperoleh ketentraman dari Tuhan sehingga ia bisa membaringkan diri dan segera tidur jika beberapa waktu terakhir ini kita juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud maka janganlah habiskan malam-malammu dengan menambah atau memelihara amarah dan kecemasan terhadap musuh ambil waktu sejenak tenangkan hati bersaat teduh dan berdoalah pada Tuhan akuilah seluruh perasaan yang kita rasakan dalam doa seperti rasa kecemasan kesedihan ketakutan dan harapan imanilah seperti kata Daud bahwa Tuhan pasti mendengar dengan berbuat demikian kita akan mendapat ketentraman sehingga kita dapat membaringkan diri lalu tertidur tanpa kecemasan amin firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami renungkan hari ini tolong kami ya Tuhan agar kami dapat mengendalikan diri kami dari rasa takut dan kecemasan kami percaya Tuhan akan mendengar doa kami Tuhan akan memberikan pertolongan dan memberikan rasa tenang bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami Bapak yang baik saat ini kami berdoa untuk jemaatmu kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang berduka Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi jemaatmu yang bersuka cita karena pertambahan usia ataupun karena berkat-berkat Tuhan yang lain kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka dan ajarlah kepada kami untuk selalu mengucap syukur dan terus mengandalkan Tuhan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tanganmu kiranya roh kudus yang akan memberkati dan memampukan kami sehingga kami boleh menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kami hari ini segala aktivitas kami Tuhan kiranya boleh berjalan dengan lancar seturut kehendakmu ya Tuhan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup amin demikianlah renungan kita hari ini selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati